Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di bidikan bonsai teman teman saya mempunyai programan sito yaitu sito dengan liukan ekstrim jadi ini adalah korek api sebagai tolak ukur kemudian kondisi bahannya seperti ini ini sudah saya wiring ya teman teman sudah saya wiring ada beberapa yang belum saya wiring mau untuk praktek sebentar ini jadi ini sudah saya kerjakan duluan karena sangat rumit ya dengan ukuran yang kecil dan kemudian harus diarahkan sedemikian rupa ini memang bukan bekerjaan gampang tapi ini buat teman teman yang ini spesial ya spesial buat teman teman yang harus menghadapi kenyataan seperti tempat yang terbatas kemudian ya semua terbatas ya terutama mengenai tempat untuk budaya dengan menggunakan potret ini sangat efesien ya karena tidak membutuhkan tempat yang luas hanya dengan potret seperti ini bisa kita kerjakan bisa menyalurkan hobi teman teman jadi untuk sistem seperti ini saran saya ini sekedar saran ya itu gunakan pada saat penyemaian penyemaian setek itu menggunakan floral foam teman teman jadi floral foam itu seperti ini ya maaf saya tidak mengendos ini kebetulan yang saya gunakan ini mereknya oasis ya ini banyak sekali dijual di penjual bunga plastik ya yang biasa dibakai untuk buket ya atau bunga rangkaian yang bunga bunga plastik ya yang palsu itu ada berbagai macam jenis bunga kemudian ditancapkan disini teman teman tapi kadang-kadang juga ada tanaman hidup yang ditanamkan ditancap disini ini jadi biasanya kalau buket menggunakan rangkaian bunga hidup atau tanaman hidup biasanya ini akan disebagian dicelupkan di air nah pengalaman saya teman teman kalau kebetulan merangkai bunga hidup biasanya yang ditancapkan disini itu berakar teman teman makanya saya mengambil industriasi dari kegiatan itu sehingga saya untuk menyetek tanaman tanaman apapun jenisnya tanaman saya selalu menggunakan ini floral foam ya floral foam tulisannya dan ini teman teman seperti video berikut ya And A A A B A A A B A A A A oke teman-teman untuk penyamihan hasil cutting dari Mami Sancang sudah selesai dan seperti ini hasilnya ini boleh disungkup atau tidak untuk Sancang tidak disungkup pun tidak masalah cuman memang awal hari awal-awal ya setelah proses ini memang dia sedikit layu tapi tidak usah khawatir dia tetap akan tumbuh kemungkinan ada yang 12 dua mati itu biasa tapi kalau menggunakan floral form selama floral formnya tidak mengalami kekeringan biasanya dia akan efektif tumbuh akar dengan baik oke teman-teman jadi ini adalah solusi buat teman-teman yang mengalami keterbatasan tempat ya jadi jangan sampai keterbatasan tempat menghambat hobi kita ya jadi seperti yang keterbatasan lahan dan sebagainya dengan teknik ini hobi kita bisa kita salurkan dengan baik nah video itu teman-teman itu sama sekali tidak ada yang gagal semua bisa tumbuh normal dan bagus kemudian sebelum saya membuat contoh cara mewiring ya ada baiknya saksikan video berikut ini dari mulai program stek itu tanggal 15 ya dengan hari ini berarti belum sampai dua minggu ini sudah harus cepat kita lakukan perlakuan ya karena nanti pada saat kita wiring dia masih lunak dan dia masih mudah untuk kita arahkan begitu kita lilit diviring dengan kawat kemudian kita arahkan masih bisa tapi kalau sudah satu bulan katakan itu sudah keras dan sudah akan sulit ya artinya renyah dia mudah patah jadi dan inilah saya akan buat konten dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada teman-temannya ini ini adalah untuk bunce sito mulai untuk mewiring program lanjutan bunce sito bisa dilihat oke oh ini teman-teman ini akarnya sudah lumayan banyak akarnya ini teman-teman akarnya sudah banyak ya sudah banyak ini akarnya ini banyak sekali oke teman-teman jadi tempat ya untuk budidaya jadi ini pada saat nanti sudah penuh akarnya sudah sesak ini bisa dicaput teman-teman tinggal cabut nanti media ikut kemudian medianya ikut nanti tinggal pindah di eh kap gelas ya atau kap plastik ya seperti ini teman-teman ya ini kan lebih besar ya jadi pindah di sini nanti pada saat sudah mulai program berikutnya dan perlu eh tingkat kesuburannya meningkat ya perlu dicun ya supaya lebih cepat proses pembuatan program bonsenya nanti bisa di pindah di pot atau polybag atau planter bag atau di pot yang lebih besar jadi begitu teman-teman jadi ini saya berharap bisa menjadi inspirasi ya Bagaimana agar ketidak tersediaan lahan itu tidak membunuh atau tidak membatasi hobi kita begitu teman-teman ini sekedar sharing mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman dan saya akan mempraktekkan cara mewiring ya mewiring bahan sito dari ukuran yang yang sangat kecil karena ini eh belum sebesar lidi ini masih besar lidi dengan ini ini di bagian tengah ini ada yang sengaja belum saya selesaikan wiringnya karena mau untuk demo Oke saya cut jadi ini akarnya sudah gondrong semua teman-teman nah seperti ini ya ini akarnya gondrong-gondrong begini ini tuh putus-putus nih karena masih muda nah ini akarnya teman-teman jadi menyetek menggunakan floral foam itu sangat efektif ya ini belum sampai dua minggu sudah tumbuh seperti ini jadi sebelum diwiring sebelum dipelintir atau sebelum ditekuk ini daun-daunnya di kurangi dulu tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan ya dan kerusakan fisik Oke saya rasa ini cukup kemudian saya menggunakan kawat ini sama dengan besar kawat nomor satu ini teman-teman jadi ditancapkan disini tancapkan ya tancapkan jadi fungsinya floor apa namanya floral foam ini juga sebagai penyangga ya kemudian dijepit ya dijepit disini kemudian yang diputar ini adalah kawatnya teman-teman kawat yang diputar Oke diputar kawatnya supaya tidak merusak jaringan pohon atau batang dari setek ini oke oke kemudian berkaitan dengan gaya atau gaya liukan ini tergantung dari teman-teman ya mau dibuat untuk proyeksinya gaya apa ini teman-teman jadi saran saya kalau mau membuat liukan-liukan yang ekstrim seperti ini itu jangan lebih dari satu bulan kalau lebih dari satu bulan ini sudah renyah gampang sekali putuk apa patah teman-teman untuk jenis premna mikropila bebas ya kayaknya ya ditekuk kemana dikembalikan lagi nah begitu oke ini teman-teman ini saya singkirkan dulu supaya tidak mengganggu fokus nah seperti ini teman-teman kemudian untuk selanjutnya ditanam lagi di tempatnya di bekasnya teman-teman selamat menikmati oke sebetulnya masih ada satu lagi tapi untuk menyingkat waktu yang paling penting buat teman-teman sudah mengetahui teknik ya cara mewiring bagaimana agar setekan yang begitu kecil tidak patah itu yang paling penting ya kemudian eh teknik-teknik ini berkaitan dengan SOP kayak standar operasional begitu karena kalau sampai salah terlalu kencang memijit ya atau salah memegang itu juga menjadi bahaya atau menjadi rusak medianya seperti floral foam bagian bawah yang tumbuh akar itu tidak boleh dipegang karena kalau dipegang itu sangat rapuh dan akan pecah oke begitu teman-teman mudah-mudahan video ini menginspirasi buat teman-teman sehobi ya dan ini adalah korek api yang yang sebagai telok pukur biasanya digunakan sebagai patokan ya jadi targetnya ini bonset sito teman-teman oke sampai berjumpa di video yang akan datang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati